Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera Om Swastiastu Namo Buddhaya Yang saya hormati Bapak Gubernur Banten Yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Awad Gubernur Bersama seluruh pejabat Korkominda Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak, Ibu, para pejabat dari Kota Banten, Kabupaten Banten, Borkominda, Kota dan Kabupaten Banten Pejabat sipil dan militer yang hari ini bisa hadir di tempat ini Juga tentu saja yang kami hormati dan kami banggakan Ketua Dewan Kerajaan Paduka yang mulia Sultan Denpasar dari Majelis Adat Kerajaan Nusantara Bersama keluarga besar Majelis Adat Kerajaan Nusantara Juga para yang mulia Raja Sultan, para Permesuri Perwakilan Kerajaan-Kerajaan Nusantara yang kami hormati Dan tentu saja Tuhan Rumah Saudaraku Yang mulia dari Kasotan Banten yang kami cintai Hadirin sekalian yang kami banggakan Termasuk di dalamnya yang saya hormati Dari Pak Curun-Pak Curun yang hari ini hadir Yang bisa bersama-sama kami Kuci syukur, marilah senantiasa kita panjakan kehadirat Tuhan yang makuasa Atas kelembangan profek dan hidayahnya Sehingga pada siang hari ini Kita bisa bersama-sama berserahat rohin Dalam acara yang sungguh luar biasa Di Pasokan Banten Ijinkan saya mewakili para yang mulia Dan paduka yang mulia Dari Majelis Adat Kerajaan Nusantara Yang pertama menyampaikan ucapan selamat Kepada Kasotan Banten yang sudah untuk Kali Kedua menyelenggarakan festival Solosua Tentu harapan kami semua Kebudayaan dan kemungkinan juga utamanya Kasotanat Di Banten ini bisa direvitalisasi lebih lanjut Kalau kita lihat sudah luar biasa Dibandingkan BU Tentu kami memohon dengan berhormat Dan sangat kepada Bapak Wahid Benul Yang tadi disampaikan Kedua penaruh Perhatian besar terhadap upaya Revitalisasi Kasotanat Banten ini Bisa diteruskan Kami tentu memohon dari seluruh Nusantara Bapak kami sekarang bergandengan tangan Seluruhnya dalam rangka Untuk merivitalisasi budaya Adat dan tradisi tersebut Karena memang Sudah terbukti Budaya ini menjadi satu-satunya Yang utama Di dalam rangka untuk kita menjaga Tetap utuh Dan berdiri Serta tegaknya negara kesatuan Kebudayaan Indonesia Budaya adalah salah satu sarana Untuk memerani Kegiatan-kegiatan yang anarkis Yang itu tidak cocok Dengan adat dan tradisi budaya kita Oleh karena itu Kami para Kaja Sultan Senusantara Kedatuan, Kraton, Kuhri Semua bersepakat Keseluruh Nusantara ini Untuk bersama-sama pemerintah Bagaimana kita kembali Seperti semangat dulu Pada saat menerikan negara bangsa ini Kita bersama-sama jaga Tetap tegak berdirinya Negara kesatuan negara Indonesia ini Atas dasar kebenagaan kita Karena justru kita berbeda-beda itulah Menjadi indah Dan kita berbeda-beda itulah Kita bersama-sama menjadi satu Oleh karena itu Ketua kesempatan hari ini Tentu kami sekali lagi Menitipkan Agar asal Tangan Banten ini Bagian dari keluarga kami Yang ada di sini Kami ditipkan tentu yang pertama Kepada Bapak Ibenur Yang dalam hari ini Yang hadir Bapak Ibenur Yang kebetulan Saya dengarakan dari penjelasan tadi Beliau menaruh Perhatian besar Kepada asal Tangan Banten Dan mudah-mudahan Kalau dua tahun lagi Kita datang lagi ke sini Di sini akan Jauh lebih indah kembali Yang terakhir Saya ingin sampaikan Terutama kepada Kepada keluarga besar Dari berbagai Pak Huron yang ada di sini Untuk Mohon Kita awal nih Keluarga kami di sini Satu sisi kita Kawal adat dan tradisi budaya Lagi di sana juga Kita kawal Memorai kita Kembali kepada Semua yang pendidikan kita Ini mungkin Bapak Bapak Ibenur Alpal Sekali Bela diri Bela bangsa Dan bela negara Itu juga Yang kemudian Menjadi spirit kami Sama seperti kami Di sana juga Kami menyatu Dengan keluarga besar Berdeka Karena itu adalah Ciri khas Tradisi dari kebedaan kita Oleh karena itu Harus kita jaga Kita buku Lalu kita berkembang Bersama-sama Menjadi bagian dari Jati diri Kebedaan kita Sekali lagi Saya Mewakili Para patut Yang moya Mohon maaf Kalau ada salah kata Sekali lagi Saya pikirkan Masuk tangan Banten Bapak Ibu semua Utamanya Para pejabat Korpominda Baik di Provinsi Maupun Kabupaten Kota Agar kita Bersama-sama Ayo Saling berkandeng Tangan Menuju Indonesia Yang maju Indonesia yang bahagia Indonesia yang luar biasa Di tahun depan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Yang Mulia Kanjeng Pangeran Dr. Edi Wirabumi SHMM Beliau selaku Kesultanan Surakarta Dan di bagian akhir Selalu bersama-sama Dengan diri Dengan rasa Dengan negara Ini sebuah simbol Yang tentu saja Ini di negara tegur Untuk masyarakat Bersama-sama Mulai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton